Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas tablet Android 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2024 Congratulations, karena Rah Gadget berani expand ya akhirnya ngebahas topik yang di luar laptop dan topik pertama yang kita bahas adalah tablet Oke, Rah Gadget udah ngerangkum tablet Android yang bisa kamu jadikan pilihan jika kamu punya budget di 1-2 jutaan khususnya di awal tahun 2024 Apa aja listnya? Langsung aja kita cek dari nomor yang pertama Tablet Android murah terbaik yang pertama adalah Redmi Pad Special Edition Buat yang punya budget 2 jutaan dan pengen tablet yang bagus di semua aspek Redmi Pad SE adalah pilihan yang terbaik Desainnya cakep, brandnya terpercaya, dan spek yang didapat juga menang banyak Dibekali CPU Snapdragon 680 dengan Adreno 610 plus RAM 4GB dan juga storage 128GB tablet ini udah nyaman buat dipake berbagai aktivitas mulai dari nonton Youtube, ngegambar, sampai bermain game Mobile Legends atau Genshin udah lancar ya Cuman karena layarnya jumbo 11 inch IPS Full HD Plus dengan kecerahan 400 nits Kalo main lama-lama aja jadi kerasa kurang PW aja Kegedean bos Enaknya punya tablet gede ya buat nikmatin konten kayak nonton film atau Youtube Apalagi baterai 8000 mAh-nya bisa bertahan hingga 14 jam buat maraton film Meski layar dan baterainya gede Bobat Redmi Pad tetep ringan di 478 gram dengan tebal hanya 7,4 mm Yang gak kalah menarik Kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP-nya sama-sama punya kualitas yang bagus untuk kelas tablet 2 jutaan Terus Redmi Pad ini juga udah menggunakan Android 13 dan Mi UiPad versi 14 Tablet Android murah terbaik 2024 selanjutnya adalah Advan X10 Lagi cari tablet yang oke buat kebutuhan sosmed dan ber-YouTube ria Advan X10 ini bisa jadi pilihanmu Dengan harga 1,2 juta Kamu udah bisa dapetin tablet yang oke punya Dibekali CPU-T310 quad-core 1,4 GHz RAM 4GB dan ROM 64GB Tablet ini udah lancar buat Youtube-an Facebook-an Netflix-an dan an-an-an lainnya lah Pokoknya an-an-an yang mantep ROM 64GB masih kurang? Tenang Ada slot microSD card up to 64GB Terus layar 8 inch IPS SD plusnya juga udah cukup lega buat nonton film Kalau mau foto-foto bisa Ada kamera 5MP di belakang dan 2MP di depan Cuman ya soal kualitas sih yang penting bisa buat dokumentasi aja yang penting keliatan aja gambarnya ya Oke kok Untungnya bobot tablet ini masih di bawah 500 gram dengan tebal 9,7 mm Baterainya 4000 mAh Udah bisa bertahan hingga 5-7 jam pemakaian Tablet Android murah terbaik 2024 yang ketiga adalah Samsung Galaxy Tab A9 Kembali ke harga 2 jutaan Ada Galaxy Tab A9 yang bisa kamu pilih Teruntuk buat kamu yang pengen nyari brand raksasa dan senior seperti Samsung Berbekal CPU MediaTek Helio G99 Octa-Core dengan grafis Mali G57 MC2 RAM 4GB dan ROM 64GB tablet ini jadi punya performa yang mumpuni Dikombinasikan dengan layar 8,7 inch TFT HD Plus tablet ini jadi asik buat segala kebutuhan mulai dari sosmed entertain di Youtube baca berita mungkin mau layar gede bahkan sampai bermain game CPU-nya sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk gaming ya Helio G99 alhasil main game Mobile Legends Call of Duty Mobile atau Genshin bakalan aman kalau mau jalan-jalan tablet ini juga udah oke ya karena beratnya bahkan cuma di 333 gram 333 dengan tebal di 8 mm aja kalau ada momen seru kamera 8MP-nya udah oke punya dan bisa ngerekam hingga Full HD 30fps kalau mau selfie juga bisa sih ada kamera depan 2MP cuman lagi-lagi ya asal bisa jepret lah gitu lah terakhir Galaxy Type A9 udah pake Android 13 dengan One UI 5.1 tablet ini dibanderol di harga Rp 2.299.000 2,3 lah kita bisa bilang lengkapnya ada di slide berikut tablet Android murah terbaik 2024 selanjutnya adalah Evercause tablet X8 bisa dibilang tablet ini adalah tablet termurah yang bisa kamu dapatkan di awal tahun bayangin aja kamu bisa dapetin tablet berlayar 8 inch IPS HD Plus ini hanya dengan Rp 899.000 well sebenernya di harga Rp 800 kita gak bisa berharap banyak ya tapi surprisingly Evercause bisa memberikan cukup banyak hal menarik mulai dari CPU spadrum ROM SC9892E Octa-Core 1.6GHz RAM 3GB ROM 32GB hingga kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP kombinasi yang oke buat tablet Rp 800.000 untuk dipake sosmedan YouTube atau nonton film main game? ya game-game klasik di Android sih bisa termasuk Mobile Legends tapi kalo Genshin ya kasian tabletnya bang ngos-ngosan nanti dia ya mending buat nonton aja dah urusan ergonomis Evercause tablet X8 punya bobot di bawah 500g dan tebal di bawah 10mm tapi baterainya sendiri udah oke ya di 4350mAh jadi buat daya tahan udah lumayan buat ukuran tablet yang kurang oke ada di OSnya sih agak jadul karena masih pake Android 11 untungnya tablet Rp 800.000 ini udah support 4G jadi gak harus bergantung pada WiFi only ini jempol colokannya juga super OTG dan ada slot micro SD card up to 64GB tablet Android murah terbaik awal 2024 yang terakhir adalah eTel Pad 1 dibanderol dengan harga 1,6 juta tablet ini bisa menjadi pilihan yang pas jeroan oke punya unisoc sc9863 a1 octa core dengan GPU power VR IMG8322 RAM 4GB dan ROM 128GB layarnya sendiri lega banget ya 10 inch IPS HD plus dengan refresh rate di 60Hz tabletnya juga ergonomis dengan bobot hanya 344 gram dan tebal 8,2mm tiga poin tersebut membuat tablet ini jadi bisa diandelin buat aktivitas harianmu sosmed film youtube sampai bermain game Genshin PUBG atau Mobile Legends udah bisa asal settingnya disesuaikan ya jangan yang rata kanan juga ntar tabletnya yang rata kalau mau jepret-jepret ada kamera 5MP yang support perekaman Full HD 30fps gak lupa ada kamera depan yang justru punya resolusi 8MP yang juga support perekaman Full HD 30fps urusan baterai Itel Pad 1 ini membawa baterai 6000mAh yang bisa pertahan hingga 10 jam pemakaian untuk nonton film nah biar lebih ringan tablet ini memakai OS Android 12 versi Go spek lengkapnya bisa dilihat di saat berikut ya yo guys itu dia 5 tablet Android murah terbaik di harga 1-2 juta yang bisa kamu beli di awal tahun 2024 list lengkap dari kelima tablet tadi bisa kamu cek di deskripsi ya di sana juga udah ada link pembelian jadi silahkan bermain di channel buat yang mau request konten ngasih saran atau kritikan pedes silahkan komen aja dan jangan lupa klik like kalau kamu suka di silahkan kalau gak suka dan kita ketemu di konten berikutnya kita ekspansi ke HP gak sih? salam cuan